Halo, Pemirsa. Anda masih mengaksikan dunia kita dan kali ini kami masih mengetengahkan berbagai cerita mengenai pahlawan ya atau kepahlawanan ya. Berarti Amerika dan juga seluruh dunia. Iya, memang pahlawan itu datang dalam berbagai bentuk, usia, jenis kelamin maupun isu yang diperjuangkan ya. Seperti dua pahlawan dalam segmen sebelumnya tadi, mereka itu datang dari usia yang sangat jauh berbeda. Betul, yang satu masih muda sekali, yang satu sudah 72 tahun. Nah, untuk cerita berikutnya, kami akan membawakan sebuah kisah mengenai seorang perempuan di Texas ya, keturunan India tapi ya sesuai. Dan apa nih perjuangannya? Berjuang untuk membantu anak-anak jalanan di daerah-daerah kumuh di India. Dalam video ini, Tanya Pinto tampak sibuk berinteraksi dengan anak-anak dari daerah miskin di India. Melalui proyek Baldan yang dalam bahasa Hindi berarti sumbangan anak, Tanya menyediakan makanan, buku pelajaran, dan harapan bagi anak-anak ini. Tanya memulai proyeknya tahun 2005 dengan sumbangan kecil dari teman dan rekan kerja. Berkat sumbangan ini, Tanya memberi makan, mensponsori pendidikan beberapa anak, dan juga menyumbang panti asuan. Menurut Tanya, dia senang bermain dengan anak-anak dan membawa mereka keluar sejenak dari daerah kumuh. Tanya Pinto mengawali upayanya dalam skala kecil dengan menyumbangkan pakaian. Tapi dengan bantuan dari para penyumbang, proyeknya menjadi lebih ambisius seperti menyediakan penyaringan air dan pemanas air bertenaga matahari. Tahun ini dia ingin membangun sekolah, bahkan orang biasa sepertinya pun dapat memberi dampak besar dalam kehidupan anak-anak miskin. Dan bagi anak-anak di India ini, Tanya Pinto telah menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Tim VOA TV untuk dunia kita.